Kita melalui ke informasi lainnya, pemirsa tak tahu diuntung hal ini yang nampaknya menggambarkan Z, pelaku pencuri yang berhasil diamankan oleh pihak Satreskrim Polresta Mataram. Dipercaya sebagai tukang cat, ia justru mengajak komplotannya untuk menggasak isi rumah korban yang juga memperkerjakan pelaku. Empat orang pria asal Kota Mataram dibukuk tim Puma Polresta Mataram. Lantara melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di salah satu perumahan di Kota Mataram. Kempat pria tersebut yaitu Z, 27 tahun, S, 32 tahun, N, 33 tahun, dan I, 42 tahun. Kepolresta Mataram Kombespol, Heri Wahyudi menyampaikan, Dari keempat pelaku, Z yang bekerja sebagai tukang cat di rumah korban lah yang menjadi otak dari pencurian tersebut. Heri menyampaikan, Z yang mengetahui letak kunci, bahkan dengan mulus melancarkan aksinya menggasak harta benda korban. Di rumah tersebut, sehingga tersangka Z ini mengetahui letak daripada kunci dan mengajak teman-temannya untuk melakukan pencurian. Sehingga seolah-olah dari tetangganya ini mengira bahwa rumah tersebut pindahan, ataupun kegoyongan, sehingga tidak menaruh kecurigaan bahwa ternyata rumah tersebut dibobol atau dicuri. Kasetres Krimpolresta Mataram Kombespol KDA di Budi Astawa menyebut, dari aksi tersebut para pelaku mendapatkan bagian masing-masing sejumlah 500 ribu rupiah. Dari diamankannya para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu buah kulkas, satu buah springbed, satu buah mesin surut listrik, satu buah bor listrik, dan dua buah mesin potong. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.